baru menikahi Kalina Oktarani kini Vicky Prasetyo dan Angelilga main film bisikan arwah mantan dilansir dari banjarmasinpost.co.id Vicky Prasetyo baru saja melepas status sebagai duda menikahi Kalina Oktarani ketika sedang merasa bahagia Vicky Prasetyo bermain film bersama Angelilga mantan istrinya Vicky Prasetyo dan Angelilga sama-sama membintangi film bisikan arwah mantan film bisikan arwah mantan mulai diputar di bioskop Indonesia Kamis 18 Maret 2021 film bisikan arwah mantan yang bergenre horor komedi ini digarap rumah produksi satu picture Vicky Prasetyo yang memainkan peran utama senang saat film bisikan arwah mantan yang dimainkannya dengan Angelilga tayang di bioskop Indonesia ini film pertama aku dan Alhamdulillah tayang juga kata Vicky Prasetyo di kawasan Matraman Jakarta Timur Rabu 17 Maret 2021 syuting film tersebut dilakukan bukan baru-baru ini melainkan ketika Vicky Prasetyo dan Angelilga masih terikat pernikahan walau sekarang sudah bercerai Vicky Prasetyo tetap menghargai Angelilga bagaimanapun juga ini karya kami bersama tim produksi saya tetap menghargai Angelilga yang pernah ada dalam hidup aku ujar Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo berharap film bisikan arwah mantan menghibur masyarakat Indonesia semoga film ini bisa diterima dan disukai penonton ucap Vicky Prasetyo Riki Wiraguna produser eksekutif film tersebut senang film bisikan arwah mantan bisa tayang di seluruh bioskop Indonesia film tersebut mulai digarap sejak 2018 dan baru sekarang tayang di bioskop setelah tiga tahun bisikan arwah mantan bisa menghantui bioskop kata Riki kami hanya ingin berkarya dan memberikan hiburan ke masyarakat lanjutnya film bisikan arwah mantan garapan sutradara Hani Mustafa ini menceritakan arwah penasaran yang menghantui kehidupan Vicky Prasetyo dan Angelilga terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!